Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara melakukan kegiatan pelatihan terhadap OPD dan puluhan kader pembangunan manusia di Hotel Mesliana. Kegiatan pembentukan dan pelatihan kader pembangunan manusia Kabupaten Toraja Utara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Toraja Utara, Kalatiku Pembunan, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Toraja Utara, Elisabeth Sakaria. Dalam sambutannya Bupati Toraja Utara, Kalatiku Pembunan mengatakan bahwa kader pembangunan manusia di Toraja Utara harus terus ditingkatkan untuk mencegah stunting. Lebih lanjut, Kalatiku mengatakan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat perlu perhatian dan keseriusan dari KPM yang ada di Lembang dan mengubah pola hidup masyarakat. Kalatiku juga menyampaikan, untuk mencegah stunting, kader pembangunan manusia harus betul-betul melakukan pengawasan mulai dari usia 0 sampai 2 tahun sebagai fungsi KPM yang berada di setiap lembang. Saya telah membuka tadi dan menekankan betul kepada mereka untuk melakukan penanganan setelah keluar dari pelatihan ini. Saya mintakan kepada seluruh SKPD yang hadir. Ada 8 SKPD yang terkait langsung dengan stunting ini. Saya memberikan stressing point, terutama bagi dinas pertanian. Saya akan fokus memberikan penanganan dan perhatian kepada masalah ini karena dari sinilah kita akan melihat bagaimana pertumbuhan garansi bunda kita ke depan. Saya sudah arahkan kepada seluruh jajaran OPD dan terutama BAPEDA tadi agar supaya dalam perencanaan di tahun 2021 porsi penanganan anggaran untuk masalah-masalah yang berkenaan dengan kekerdilan ini, kekerdilan anak ini atau yang disebut dengan stunting ini itu bisa diatasi dengan sebaik-baiknya.